Jadi rahmat bukan hanya mengajak kepada kebaikan saja Tapi mencegah dari kemungkaran Kenapa? Karena kalau kemungkaran dibiarkan Nabi bersabda Kalau perbuatan maksyat sudah merata di umatku Maka Allah Ta'ala akan turunkan agat kepada mereka Nah supaya tidak terjadi Kita harus saling memberikan peringatan Nah jadi rahmat ini adalah peringatan juga Disamping gabar ngembira Peringatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ash'hadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ash'hadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Ya ayyuhal ladhina amanut takullaha haqqatu qatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Wa bila khusus sahibul bayt Bapak Wisnu dan ibu Aisyah Semoga kita semua selalu berada Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga kita selalu berada Dalam rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbul Alamin Para jamaah Ya rahmat Allah Tidak pernah kita bosan untuk selalu mengingatkan Agar kita selalu bersyukur atas ni'mat Allah Rabbul Alamin Terutama ni'mat yang sangat besar Yang sering disampaikan ni'mat iman, ni'mat islam Ya, karena islam adalah ni'mat yang paling besar Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah Al-Yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Waraditu lakumul islama dina Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu Aku sempurnakan untukmu ni'matku Yaitu agama islam ini Dan aku ridho islam sebagai agama kalian Dan Allah ta'ala berfirman Idnad dina indallahil islam Sesungguhnya agama di jisi Allah adalah agama Agama islam Dan itu terdapat dalam firman Allah Idnad dina indallahil islam Bahwa agama Allah Di jisi Allah adalah agama islam Dalam surat Al-Imran Ayat 19 barajamah Idnad dina indallahil islam Dan Allah ta'ala berfirman Uwamma iya bedaghi khairan islami dinan Falayubbala minhu Wahua fil akhirati minal khusirin Allah ta'ala berfirman Barang siapa yang mencari Agama selain islam Maka Tidak akan diterima oleh Allah ta'ala Dan dia termasuk orang yang merugi Surat Al-Imran juga Ayat 85 Yang tadi Al-Imran ayat 19 Yang sekarang ayat 85 Al-Ma'idah ayat yang Kelima Al-Ma'idah ayat 5 Allah ta'ala menyampaikan Bahwa Aku sempurnakan untukmu nikmatku Yaitu agama islam Maka sering kita dengarkan Khotib Para Ustadz Para ulama Menyampaikan bahwa apa Kita bersyukur kepada Allah ta'ala Atas nikmat yang besar Nikmat iman dan nikmat islam Jadi nikmat islam itu nikmat para jemaah Kemudian Allah berfirman Dalam surat Al-Imran tadi Ayat yang ke-19 Innad din ha'indallahil Islam Semua agama Diisi Allah adalah agama islam Dan semua Para nabi agamanya adalah islam Kemudian Allah ta'ala berfirman Barang siapa yang mencari agama selain islam Maka tidak akan terima oleh Allah Dan dia termasuk orang yang merugi Nah islam itu apa definisinya para jemaah Al-islam adalah Al-inqiyat wal-khudu wal-istislam Yaitu patuh, tunduk, dan pasrah Itu islam Patuh, tunduk, dan pasrah Disamping itu juga islam maknanya adalah Selamat Dulu Adi bin Hatim Belum agamanya Nasoro Kemudian Nabi berkata Adi bin Hatim Aslim Masuk islam Maka kau selamat Nah maka islam Maknanya adalah Tunduk Ya patuh Dan juga maknanya Keselamatan Keselamatan Sehingga Kalau kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Maka memberikan keselamatan Karena Al-Muslim Nabi bersabda Al-Muslim Man salimal muslimun Min lisanihi wa yadih Orang islam adalah Orang islam yang lainnya Selamat Dari lisan dan juga Dari tangannya Itu para jemaah Ya Nah kemudian Saya diminta untuk Membawa materi Yang disini Berbunyi Penerapan islam Rahmatan lila alamin Dalam kehidupan Keseharian Itu definisi islam Para jemaah Kemudian Kita sering mendengar Islam adalah Agama Rahmatan lila alamin Apa arti rahmat itu Rahmat artinya adalah Kenikmatan dan kebaikan An-ni'ma wal khair Al-mawfirah Ampunan Allah Ta'ala Ar-Rahmah Kasih sayang Itu semua makna Ya Nah sehingga Islam rahmatan lila alamin Benar Ya Tapi kalau islam liberal Tidak bisa dikawinkan Karena islam itu Maknanya tunduk Patuh Kalau tunduk Patuh pasrah Artinya Adalah jina Sementara liberal itu Liar Bagaimana mungkin Jinak sama liar Mau dikawinkan Bisa Dengan kawin paksa Ya Artinya tidak mungkin Para jemaah Tapi bagaimana Islam rahmat Sebagai Rahmat untuk seluruh alam Nah kita lihat Dalam surat Al-Ambiya Ayat 107 Nah Disitu Allah Ta'ala Berfirman Tidaklah kami utus Engkau Muhammad Dengan membawa Risalah Islam Agama Islam ini Kecuali Sebagai rahmat Bagi seluruh alam Ya Kalau seluruh Seluruh alam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Beliau Bukan hanya Diutus Bagi Orang Arab Kalau Para ambiya Seperti Nabi Musa Khusus untuk Bani Israel Nabi Isa Juga demikian Tapi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dihutus untuk Semua Alam Ya Bagaimana penjelasannya Ayat ini Ya Para Ulama Salah Dulu Dalam menjelaskan ayat Ayat Dijelaskan dengan ayat Ya Yufassar Al-Quran Bil-Quran Quran Ditafsir Dijelaskan dengan Quran yang lain Ya Kemudian Al-Quran Yufassar Bisunnah Ya Quran Ditafsir dengan Hadith Yufassar Quran Bi-Akwal Lisuhaba Ditafsir Atau diperjelas Quran itu Dengan perkataan Para sahabat Yufassar Al-Quran Bi-Akwal Littabi'in Dengan perkataan Para tabi'in Dan Yufassar Al-Quran Bil-Luwa Al-Arabiyah Ya Diperjelas Quran dengan Bahasa Arab Makanya Kalau kita Lihat Definisi Ya Etimologi Ya Dari secara Bahasa Secara istilah Ini para jemaah Nah bagaimana Surat Al-Ambiyah Ayat 107 Tadi Dijelaskan Bahwa Allah Tidaklah kami Utus Engkau Muhammad Yaitu Membawa Agama Islam Ini Kecuali Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam Ya Dan Susunan Bahasa Seperti ini Menunjukkan Penguatan Bahwa Memang Diutus Nya beliau Itu sebagai Rahmat Tidak untuk Yang lain Ya Dan Pertama Sebagai Rahmat Yang kedua Bersifat Universal Tidak hanya Sebatas Negeri tertentu Kaum tertentu Kabilah tertentu Suku tertentu Tapi Rahmat Bagi seluruh Alam Ya Jadi beliau Diotus Dengan membawa Risalah Islam Pertama Sebagai Rahmat Yang kedua Untuk Semuanya Ya Islam Untuk Semua Ya Nah Ini dijelaskan Dalam surat Sabak Surat Sabak Surat 34 Ayat 28 Allah Bafurman Surat Sabak Surat 34 Ayat 28 Allah Bafurman Tidaklah Kami utus Muka Muhammad Kecuali Untuk Apa Kaafat Untuk Seluruh Manusia Kaafat Linnas Bahkan Tidak hanya Manusia Juga untuk Para jin Nabi pernah Mendakwahi Jin Tidak Tidak Aku Menciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Beribadah Kepadaku Nah Kaafat Linnas Bahwa Allah Ta'ala Mengutus Nabi Tidak Aku Mengutus Engkau Muhammad Kecuali Untuk Semua Manusia Sebagai Apa Kalau Tadi Dalam surat Al-Ambiyah Ayat 107 Sebagai Rahmat Dalam surat Sahabah Ini Disebut Sebagai Bashirau Wa Nadirau Maka Rahmat Itu Ya Diterjemahkan Ditafsir Oleh Surat Ini Sebagai Apa Bashirau Wa Nadirau Apa Bashirau Para jemaah Pemberi Kabar Gembira Nadirau Sebenarnya Memberi Peringatan Sehingga Kita Jangan Sampai Memahami Rahmat Itu Hanya Bashirau Saja Ya Kita Berbuat Baik Ayo Kita Begini Nanti Orang Berbuat Baik Itu Akan Diberikan Ganjaran Pahala Seperti Dalam surat Al-Baqarah Al-Baqarah Pada Ayat Yang 25 Ya Beri kabar Gembira Gembira Kepada Orang Beriman Dan Kepada Orang-orang Yang Beramal Soleh Bagaimana Itu Surga Yang Mengalir Di bawah Sungai Kekal Di Dalangnya Ketika Mereka Berizki Wah Ini dulu Seperti Yang Kami Dapatkan Seperti Tidak Tidak Sama Tentu Saya Bagi Mereka Adalah Istri Yang Suci Yang Perempuan Juga Demikian Bersama Dengan Keluarganya Dengan Suaminya Dengan Menggunakan Bahasa Kabar Gembira Bersiron Wana Ziro Jadi Makna Rahmat Adalah Dua Bersiron Wana Ziro Nanti Ziro Seperti Apa Bersiron Seperti Apa Itulah Kehidupan Sehari Hari Ada Bushro Ada Indar Ada Kabar Gembira Ada Peringatan Karena Kalau Kita Pahami Rahmat Yang Enak Enak Saja Tentu Salah Apa Yang Enak Enak Saja Yang Apa Yang Santai Yang Slow Kemudian Jangan Kamu Bicara Ini Nanti Bisa Membuat Orang Tersinggung Sementara Quran Mengatakan Berikan Peringatan Dan Peringatan Biasanya Memberikan Ketersinggungan Tinggal Nanti Mendudukan Peringatan Itu Seperti Apa Para Jemaah Tinggal Kita Lihat Dulu Ayat Ini Bapak Ibu Sandingkan Dua Surat Tersebut Yang Pertama Surat Al-Ambiyah Ayat 107 Bahwa Tidak Tidak Kami Utus Engkau Muhammad Kecuali Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam Ditafsir Dijelaskan Oleh Surat Sabah Ayat 28 Wama Tidak 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 Kami Utus Untuk Muhammad Kecuali Untuk Semua Manusia Basyirau Wana Memberi Kabar Gembira Dan Memberi Peringatan Jadi Rahmat Itu Berupa Apa Memberikan Kabar Gembira Dan Memberikan Peringatan Lihat Ulama Tafsir Menjelaskan Kabar Gembira Tentang Jaminan Jaminan Sorga Peringatan Apa Dari Adabnya Allah Api Neraka Basyirau Wana Zirau Nah Tapi Di ayat Akhirnya Wala Kinnah Akfaron Nasi La Ya'lamun Kebanyakan Akan Tapi Banyak Manusia Yang Tidak Tau Nah Ini Para Gembira Sekarang Kita Coba Untuk Menjadi Tau Begitipula Kita Memahami Rahmat Alamin Tidak Juga Mengalami Distorsi Makna Ya Lebih Kepada Yang Barangkali Yang Enak Enak Saja Jangan Jangan Nanti Bisa Membuat Orang Tersinggung Nah Itu Jangan Yang Itu Nanti Membuat Lebih Perpasilisihan Sampaikan Ya Selama Penyampaian Itu Para Jemaah Berlandaskan Al-Quran Berlandaskan Hadith Praktik Bagaimana Nabi Dengan Para Sahabat Kita Cari Semuanya Kita Pelajari Ya Karena Apa Di ujung Ayat Itu Allah Menyebutkan Wala Kina Aksharun Nasi Layak Lamun Akan Tetapi Kebanyakan Manusia Tidak Tidak Mengetahui Kalau Banyak Tidak Tau Yang Tau Berarti Sedikit Sedikit Mari kita Cari Tau Kita Sebagai Orang Yang Berusaha Untuk Mencari Tau Bahwa Rahmat Itu Basiro Bahwa Rahmat Itu Memberi Kabar Gembira Berikan Peringatan Termasuk Tadi Surat Al-Baqarah Ayat 25 Surat Ibrahim Ayat 44 Itu Peringatan Diantara Dengan Menggunakan Kata-kata Peringatan Surat Surat Ibrahim Ayat 44 Selamat Anjir Nasa Yaw Mayat Himul Azabu Fayakulu Alladina Dholamu Rabbana Silahkan Baca Terjemahannya Yang dapat Nanti kita Kembangkan Silahkan Dan Berikan Peringatan Kepada Manusia Kepada Hari Yang Pada Waktu Datang Azab Maka Berkatalah Orang-orang Yang Dholam Beritanggulah Kami Kembalikan Kami Kedumum Walaupun Dalam Waktu Yang Sedikit Bicaya Kami Akan Memakui Surat Engkau Kepada Mereka Dikatakan Bukankah Kamu Terlalu Sumpah Dabur Di Dunia Bahwa Sekali-Sekali Kamu Tidak Akan Ya Dalam Surah Ibrahim 44 Allah Ta'ala Berhulman Berikan Peringatan Kepada Manusia Hari Dimana Akan Datang Kepada Mereka Adab Orang Yang Dholam Lalu Berkata Ya Allah Akhirkan Pada Dekat Artinya Jangan Matikan Kembalik Lagi Ke Dunia Tadi Kemudian Apa Kami Nujib Da' Wataka Wannat Tabi'ir Rusul Kami Akan Menyambut Da'wah Dan Juga Akan Nyuti Para Rasul Tapi Kan Sudah Terlambat Sudah Terlambat Seperti Allah Ta'ala Berfirman Bahwa Infakkanlah Tidak Semua Sebagian Apa Yang Yang Mersikin Pada Kalian Sebelum Datang Kepada Seorang Kalian Kematian Lalu Dia Mengatakan Ya Allah Tunda Kematian Saya Sebentar Saja Saya Mau Tadatangan Di Panotaris Untuk Masjid Untuk Ini Terlambat Semua Ini Peringatan Cuman Yang Saya Bawakan Tadi Surat Ibrahim 44 Disitu Ada Lafat Peringatan Langsung Kemudian Surat Al-Baqarah Ayat 25 Kabar Gembira Nah Kabar Gembira Dan Peringatan Itu Banyak Sekali Para Jemaah Kabar Gembira Amal Soleh Di Dunia Ini Ya Yang Nanti Diberikan Jaminan Sorga Contoh Kullu Ummati Yakhulunal Jannah Illa Man Aba Faqalu Ya Rasulullah Waman Ya Aba Faqala Man Atau Anid Akhalal Jannah Waman Asoni Faqada Aba Rawahul Bukhari Disini Kabar Gembira Dan Peringatan Sekaligus Ya Apa Kata Nabi Semua Umatku Masuk Sorga Kabar Gembira Apa Peringatan Kabar Gembira Kemudian Nabi Masyapa Kecuali Yang Tidak Mau Ditanya Ya Rasul Yang Tidak Mau Siapa Kata Beliau Barang Siapa Yang Taat Kepadaku Masuk Sorga Barang Siapa Yang Bermaksiat Tidak Taat Kepadaku Masuk Neraka Tidak Mau Masuk Sorga Berarti Dia Fakut Aba Berarti Disini Kabar Gembira Dan Peringatan Kumpul Satu Tempat Para Jema Nah Sekarang Bagaimana Penerapan Rahmat Alamin Sebagai Bentuk Kabar Gembira Dan Peringatan Dalam Kehidupan Sehari Hari Kalau kita Berbicara Kehidupan Sehari Hari Maka Kita Sebagai Pribadi Sebagai Mahluk Sosial Kita Pribadi Punya Hubungan Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Punya Hubungan Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Punya Hubungan Sallam Manusia Kalau kita Lihat Ya Sabda Nabi Bertakwala Kepada Allah Dimanapun Kau Berada Iringi Perbuatan Yang Buru Dengan Yang Baik Karena Bisa Menghapus Yang Baik Menghapus Yang Buru Dan Pergauli Manusia Dengan Al-Hak Yang Baik Bagaimana Penerapan Bashirah Disini Sebagai Rahmat Karena Quran Semuanya Rahmat Para jemaah Ya Sebagaimana Allah Bafurman Wa nunazzilu Minal Quran Mahua Shifaun Warahmatullil Muminin Wa la Yajidu Zalimun Zalimina Illa Khosaro Ya Surat apa itu Para jemaah Ya Al-Isra Sahih ya Surat Al-Isra Ya Silahkan Di dalam Surat Al-Isra Allah Al-Isra Bafurman Bahwa apa Wa nunazzilu Minal Quran Kami turunkan Al-Quran Mahua Shifaun Warahmatull Al-Uminin Surat Al-Isra Ayat 82 Ya Kami turunkan Quran Sebagai apa Sebagai Shifa Rahmat Ada ulama Mengatakan Wa nunazzilu Minal Al-Quran Minlit Taba'id Sebagian Tidak Quran itu Semuanya Obat Dan Rahmat Masa Sebagian Ya Semuanya Ya Al-Isra Ayat 82 Ya Wa nunazzilu Minal Quran Mahua Shifaun Warahmatull Lil Muminin Ya Tidaklah kami Menurunkan Quran Atau kami Menurunkan Quran itu Sebagai Obat Dan Sebagai Rahmat Ya Bagi Orang Yang Beriman Nah Para jemaah Rahmat Allah Sekarang Bagaimana Kita Menerapkan Rahmat Ini Ya Di Quran Bahwa Semua Di Quran Itu Adalah Rahmat Ya Di Quran Adalah Rahmat Jangan Sampai Kita Mengambil Sebagian Kemudian Mengingkari Sebagian Ya Kena Ancaman Ya Nuk Minu Biba Din Walak Furu Biba Din Terlalu Saya Minta Bantuan Untuk Membacakan Terjemahannya Surat Anisa 150 Para jemaah Anisa 150 Surat Anisa 150 Silahkan Bantu Terjemahannya Jadi Kita Tidak Boleh Mengatakan Kita Beriman Sebagian Kufur Sebagian Tidak Boleh Harus Terima Semua Ya Kenapa Karena Sikap Orang Beriman Inna Maka Nakol Al Muminin Iza Du'u Ilallahi Warasul Hiliyakum Mabainahum Ayyakulu Samyakna Wa Atokna Ya Sesungguhnya Perkataan Orang Beriman Ya Jika Disebutkan Apa Apa Perkataan Mereka Jika mereka Diajak Kepada Allah Dan Rasulnya Untuk Menghukum Dantara Mereka Mereka Mengatakan Apa Kami Mendengar Dan Kami Ta'an Allah Memfirman Tidak 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 pantas Bagi Orang Beriman Laki Perempuan Ketika Allah Memutuskan Perkara Satu Perkara Lalu Milih Yang Lain Enggak Saya Tidak Suka Yang Ini Kenapa Tidak Sesu Dengan Selera Saya Tidak Suka Yang Ini Kenapa Tidak Sesu Dengan Adat Kebiasaan Saya Tidak Boleh Selama Itu Benar Ya Ini Quran Dalalahnya Juga Kita Harus Terima Kita Terima Kita Beriman Kepada Al-Quran Dan Hadir Demi Tuhan Muhammad Mereka Tidak Beriman Sampai Mereka Menjad Engkau Sebagai Apa Sebagai Hakim Untuk Memutuskan Perkara Di Antara Mereka Dan Dengan Keputusan Itu Mereka Terima Tidak Ada Haraj Tidak Ada Berat Di Hati Dan Tunduk Dengan Sebenarnya Dengan Sepasra Pasranya Nah Sekarang Bagaimana Penerapannya Para Jemaah Sebagai Pribadi Kita Hubungan Dengan Allah Ta'ala Tadi Nabi Mengatakan Ittaqillahi Sumakunta Bertakwala Engkau Kepada Allah Dimanapun Engkau Berada Nah Bentuk Taqwa Kepada Allah Ya Banyak Sekali Rukun Iman Dan Rukun Islam Penerapannya Itu Semua Rahmat Kita Solat Rahmat Kita Haji Rahmat Kita Puasa Rahmat Kita Zakat Rahmat Semua Rahmat Secara Pribadi Dengan Allah S.W.T Tapi Ingat Bahwa Agama Kita Juga Mengajarkan Hubungan Dengan Sesama Manusia Dan Iringi Perbuatan Yang Buruk Dengan Yang Baik Karena Yang Baik Bisa Menghapus Yang Buruk Dan Pergauli Manusia Dengan Ahlak Yang Yang Baik Manusia Ini Ternyata Bermacam Macam Dari Yang Terdekat Sampai Yang Terjauh Para Jawa Ya Kalau Yang Terdekat Orang Tua Allah Tidak Menyuruh Kecuali Hanya Beribadah Kepada Allah Dan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kalau Keduanya Sudah Lanjut Usia Atau Salah Satu Dari Keduanya Berada Dalam Pemeliharaan Jangan Berkata Ah Nah Ini Ya Makakah Kepatuhan Dan Perbuatan Baik Anak Kepada Orang Tua Rahmat Bukan Rahmat Rahmat Ya Begitu Pula Seorang Ibu Kepada Anaknya Kasih Sayang Rahmat Rahmat Tapi Sayangnya Allah Kepada Hambanya Melebihi Sayang Seorang Ibu Kepada Seorang Bayi Nabi Berikan Gambaran Bagaimana Menurutmu Seandainya Seorang Ibu Kehilangan Anaknya Ya Di tengah Kesibukan Manusia Kemudian Setelah itu Dia dapatkan Apa yang akan Dilakukan Ibu itu Ya akan Dilegang Allah Lebih sayang Kepada Hambanya Dibandingkan Ibu tersebut Kepada Anaknya Pernah Pernah Aisyah Ada Ibu Ibu Dateng Berbawa Dua Anaknya Dia Perlu Bantuan Makan Dikasihlah Sama Aisyah Tiga Butir Korma Diterimalah Oleh Sang Ibu Satu Diberikan Kepada Pertama Ini Yang Kedua Dimakan Habis Kedua Anak Ini Tinggal Satu Butir Ibunya Tidak Makan Minta lagi Sang Anak Kepada Ibunya Hadir Tidak Saya Membawa Sembarangan Menisbatkan Kepada Nabi Kemudian Diberilah Diminta Sama Anak Dikasih Dibagi Dua Aisyah Melihat Peristiwa Ini Beliau Merasa Takjub Wah Ibu Ini Perlu Makan Kok Diberikan Kepada Anaknya Disampai Badan Nabi Dengan Kasih Sayang Ibu Allah Ta'ala Berikan Balasan Sorga Kalau Ibu Sayang Sama Anak Suatu Hal Niscaya Meskipun Pada Zaman Sekarang Banyak Ibu Menterlantarkan Anak 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 Bahkan Membunuh Nabi Begitu Sebaliknya Dulu Pernah Sahabat Nabi Mengatakan Janganlah Seseorang Mencaci Orang Tuanya Sendiri Para Sahabat Heran Apa Ada Orang Yang Mencaci Orang Tuanya Sendiri Apa Kata Nabi Dia Dia Mencela Orang Tuanya Orang Lain Lalu Dibalas Orang Itu Mencela Orang Tuanya Itu Sama Dengan Mencela Orang Tua Kita Sendiri Makanya Ada Orang Dulu Masih Anak Bapakmu Sendiri Itu Dibalas Jadi Ketika Kita Mencela Orang Tua Orang Lain Itu Sama Dengan Mencela Orang Tua Kita Sendiri Ini Bagaimana Penerapan Rahmat Bagi Seluruh Alam Ini Kenapa Alam Ini Terdiri Manusia Terdiri Dari Hewan Terdiri Alam Terdiri Juga Hewan Apa Tumbuhan Nah Ini Maka Kita Lihat Ada Orang Mati Masuk Neraka Gara Gara Kucing Ada Juga Yang Mati Masuk Surga Gara Gara Anjing Nah Ini Kenapa Karena Kasih Sayang Sayang Yang Di Bumi Maka Akan Menyayang Kamu Yang Di Langit Nah Ini Rahmat Disini Dari Sisi Bashiro Ya Dari Sisi Bashiro Kabar Gembira Nah Dari Sisi Nadironya Banyak Ya Kalau Kita Berhubungan Dengan Allah Ta'ala Apa Ya Nadironya Jangan Berbuat Kesirikan Ya Jangan Berbuat Kesirikan Ya Karena Allah Tuhan Mengancam Innallaha La Yagfiru Ayush Rukabihi Waya Firmaduna Dalika Lima Yasha Surat An-Nisa 116 Sesungguhnya Allah tidak akan Mengampuni Orang yang mati Dalam keadaan Syirik Menyakutan Allah Ini Peringatan Ya Peringatan Ya Allah Juga Memberikan Peringatan Terhadap Perbuatan Perbuatan Kesirikan Dengan apa Dengan Ancaman Neraka Dimana Allah Berkata Kepada Seorang Penghuni Neraka Yang paling Ringan Ya Ya Kata Nabi Ya Kulullah Tabara Tabara Kata Liyah Wani Ahlin Nari Azaban Yawmal Qiyamah Ya Lau Kana Lakad Dunya Umafi Hakuntam Muftadian Biha Ya Kulu Na'am Ya Kulu Arattu Minka Ahwan Min Hada Wa Anta Fisul Bi Adam Allah Tusrika Bi Wah Sibu Yakun Wala Udkhilukah Annar Fa Abayta Illa Syirka Rawah Muslim Ananas Bin Malik Rad Dallahu Allah Berkata Kepada Penghuni Neraka Yang paling Ringan Adabnya Di neraka Pada Kiamat Apa Kata Allah Kalau Kamu Punya Dunia Dan Isinya Apakah Kamu Mau Menebus Ya Padahal Dulu Aku Mengharapkan Lebih Ringan Daripada Itu Ketika Aku Berada Di Sulbi Anak Adam Jangan Syirik Maka Aku Tidak Akan Masuk Kamu Ke Neraka Tapi Kamu Tidak Mau Kecuali Milih Syirikan Ini Kabar Gembira Atau Ancaman Gembira Dan Ancaman Kalau Kamu Tidak Syirik Tidak Masuk Neraka Gembira Berhubung Syirik Masuk Neraka Ini Ancaman Nah Sekarang Bentuk Syirik Seperti Apa Contoh Nabi Bersadah Barang Siapa Yang Menyemeleh Untuk Selain Allah Tujuannya Maka Dia Telah Melakukan Kesirikan Nah Bentuknya Ini Penerapan Rahmat Berarti Kita Harus Memberikan Apa Peringatan Kepada Kau Muslimin Ya Jangan Sembelah Hewan Yang Dipakai Untuk Persembahan Sesaji Pertanyaannya Adakah Masyarakat Yang Melakukan Itu Nah Ketika Disampaikan Oh Jangan Nanti Pecah Belak Umat Nah Ini Ini Yang Tidak Benar Ya Justru Umat Kasian Jangan Sampai Terjatuh Kepada Kesirikan Wah Itu Kan Ada Kalau Ada Tidak Bertentangan Dengan Syariat Boleh Boleh Ala Adam Muhakkamah Malam Tuh Halif Asyarak Adat Jadi Hukum Selama Tidak Bertentang Dengan Syariat Apa Dalilnya Ya Wa Murbil Urufi Hudil Afwa Wa Murbil Urufi Wa A'rid Anil Jahilin Berikan Maaf Perintah Dengan Uruf Dengan Adat Maaf Saya Bertanya Pada Bapak Ibu Pakai Belangkon Sholat Boleh Tidak Boleh Ibu Sholat Pakai Kemben Boleh Nggak Nah Ini Berarti Yang namanya Adat Itu Ada Yang Boleh Ada Yang Tidak Boleh Nah Sekarang Pengantin Pakai Kemben Suaminya Belum Lihat Punggung Semua Pada Sekampung Lihat Punggung Semua Nah Ini Ini Harus Dipisahkan Para Jawab Ya Tidak Semua Ada Ya Ibu Jawab Sendiri Karena Sudah Tahu Bahwa Untuk A'rid Dan Hukumnya Wajib Jilbab Wajib Ijma Ulama Bahwa Jilbab Ijma Sepakat Tidak Ada Mata Wajib Rahmat Bagi Ibu Ketika Ibu Pakai Jilbab Rahmat Sebagai Apa Sebagai Satu Kabar Gembira Satu Peringatan Nah Ini Para Jilbab Rahmat Allah Jadi Ulama Itu Sayang Pada Umat Dengan Memberikan Apa Rahmatan Lil'alamin Dengan Apa Kabar Gembira Dan Peringatan Ya Al-Abi Bersabda Tidak Masuk Surga Tiga Golongan Dan Tidak Dilihat Allah Pada Kiamat Siapa Pertama Anadurhaka Pada Orang Tua Peringatan Indar Nazir Kemudian Yang kedua Wanita Yang Menyerupai Laki-laki Yang ketiga Dayyus Kepala Rumah Tangga Yang Tidak Memiliki Kecemburuan Kepada Keluarganya Nah Ketika Ada Seorang Ayah Seorang Suami Membiarkan Istri Membiarkan Anak Perempuannya Tidak Melakukan Perintah Allah Dan Melakukan Pelanggaran Kita Berikan Peringatan Kamu Dayyus Oh Jangan Itu Urusan Dia Udah Privasinya Dia Dalam Agama Islam Tidak Ada Privasi Yang Ada Apa Saling Memberikan Nasihat Urusan Privasi Ini kan Urusan Privasi Para Jemaah Tapi Nasehat Ada Cara Nasehat Kata Alimah Musyafi'i Bila Mengatakan Telah Membuat Aku senang Sejuk Dengan Nasihat Ketika Sendirian Jauhkan Nasihat Di depan Orang Banyak Karena Menasihat Di depan Orang Banyak Termasuk Menjelek Jelekkan Aku Tidak Suka Mendengarkan Jadi Ada Dan Nasihat Itu Para Jemaah Orang Arab Mengatakan Nasoha Nushan Atau Nasihatan Pastinya Nasoha Presenten Yansohu Masdarnya Nushan Atau Nasihatan Orang Arab Mengatakan Nasohtul Asla Ida Kholaso Minash Sham'i Aku Melakukan Perbuatan Nasihat Pada Madu Kalau Madu Sudah Bersih Dari Lilim Maka Yang Namanya Nasihat Al-Hulus Madu Yang Murni Sehingga Ketika Nasihat Itu Diberikan Madu Yang Murni Kalau Pengen Tahu Madu Asli Atau Tidak Asli Bawa Pulang Kalau Istri Senyum Senyum Madunya Falsu Kalau Marah Baru Asli Bercancang Sedikit Itu Baru Jemaah Rahmati Allah Jadi Nasihat Artinya Madu Yang Murni Ketika Orang Berikan Nasihat Madu Yang Murni Terkadang Nasihat Rasanya Pah Wah Kamu Ikut Campur Dengan Urusan Saya Ini Perbadi Saya Ini Para Jemaah Jadi Sabar Gembira Dan Peringatan Yang Banyak Peringatan Peringatan Bahkan Nabi Ketika Pertama Kali Dutus Berikan Peringatan Kepada Keluargamu Yang Terdekat Berikan Peringatan Nah Kadang Peringatan Ini Kalau Mau Kita Gabung Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Amar Mungkar Kalau Hanya Ngajak Orang Solat Insya Allah Solat Tapi Ketika Mencegah Kemungkaran Ini Yang Berat Kalau Rahmat Teralamin Hanya Segedar Amar Ma'ruf Saja Tidak Ada Nabi Mungkar Nabi 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 Tersinggung Nabi 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 Nah Nah Jadi Penerapan Sehari Hari Sekarang Sebagai Pribadi Di rumah Hubungannya Dengan Allah Ta'ala Rahmat Semua Perintah Allah Rahmat Ketika Dikerjakan Semua Larangan Allah Ditinggalkan Adalah Rahmat Sebagai Pribadi Dengan Istri Dan Anaknya Ketika Menunaikan Hak Sebagai Suami Kepada Istrinya Adalah Rahmat Ketika Menunaikan Hak Kepada Anak Anak Adalah Rahmat Pernah Nabi Nukman bin Bashir Mau memberikan Hadiyah Kepada Anaknya Kepada Yaitu Bashir Memberikan Hadiyah Kepada Nukman Hadis Nukman bin Bashir Kemudian Minta Nabi Jadi saksi Ditanya oleh Nabi Apakah kamu Ngasih Semua Pada Anak Anaknya Tidak Apakah Kamu Ingin Anak Anak Semua Berbaki Padamu Iya Kalau Gitu Aku Tidak Mau Jadi saksi Artinya Apa Pemberian Tadi Tidak Adil Berarti Tidak Rahmat Untuk Warganya Kecuali Yang lain Setuju Dan Apa Namanya Rela Kadang Masalah Kalau tidak Rela Tidak Boleh Sebab Kalau Pemberian Harus Sama Kalau Waris Sudah Ada Ukurannya Artinya Apa Ketika Kita Menerapkan Di rumah Rahmat Di rumah Rumah Bagian Dari Alam Adil Kepada Istri Kepada Anak Anak Bakti Kepada Orang Tua Itu Rahmat Semua Kemudian Keluar Lagi Dengan Tetangga Bahkan Tetangga Banyak Jenisnya Sebagaimana Allah Ta'ala Berhulman Wa' Wabudullah Wala Tusirikubihi Sebagaimana Allah Ta'ala Berhulman Hendalah Engkau Menyembah Allah Ta'ala An-Nisa Ayat 36 Para jemaah An-Nisa Ayat 36 Silahkan Dibaca Dan Sembahlah Allah Dan Janganlah Kamu Mempersekutekannya Dengan Sesuatu Apapun Dan Berbuat Baiklah Kepada Kedua Orang Tua Karib Kerabat Anak Anak Yatim Orang Miskin Tetangga Dekat Tetangga Jauh Teman Sejawat Ibnu Sabil Dan Hamba Sahaya Yang Kau Merit Sungguh Allah Tidak Menyukai Orang Yang Sombong Dan Membangkannya Wa Abudullaha Wala Tusirikubihi Shai'a Wabil Walidain Ihsana Wabidil Kurba Wal Yatama Wal Masakini Wal Jari Zil Kurba Wal Jari Junubih Was Sahbib Bil Jambi Wabnissabili Wama Malakat Aimanukum Innallaha Sembala Allah Jangan Syirik Ini Peringatan Berbuat Balai Pada Orang Tua Berbakti Pada Orang Tua Dan Juga Kepada Kerabat Dekat Kepada Juga Ada Nyatin Orang Miskin Tetangga Bil Kurba Terabat Tetangga Yang Jauh Nah Ulama Menyebut Tetangga Itu Ada Yang Mengatakan 40 Ke Kanan Seperti Al-Imam Masyafi Al-Auza'i 40 Kebelakang Kedepan Kekiri 40 Ada Juga Yang Tengah Tetangga Bahkan Tetangga Masuk Ketika Di Halte Bis Dunggu Itu Tetangga Di Pesawat Duduk Barang Di Kereta Juga Tetangga Sehingga Tidak Mengganggu Ya Karena Sudah Tahu Sebelahnya Mabuk Sudah Tih Mengasap Itu Mengganggu Ya Rahmat Bagi Tetangga Apa Nabi Bersabda Wallah Layu Min Wallah Layu Min Wallah Layu Min Fakil Aman Ya Rasulullah Alladhi Layak Manjaruhu Bawa Iqahu Demi Allah Tidak Beriman Demi Allah Tidak Beriman Demi Allah Tidak Beriman Siapa Rasul Tetangga Yang Tidak Aman Dengan Gangguannya Bahkan 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 Maaf Maaf Kita Sering Kalau Sudah Merasa Akrab Atau Bertamu Langsung Buka Pintu Assalamualaikum Dari Dalam Agar Dari Dalam Tidak Boleh Bahkan Dalam Hadis Sebutkan Ada Ancaman Ya Manit Tola Afi Baiti Kau Min Bi Gheri Idni Him Barang Siapa Yang Melihat Rumahnya Orang Tanpa Izin Maka Apa Hillulahum An Yak Yak Fa'u Aina Maka Boleh Bagi Mereka Untuk Maaf Bahasa Nabi Ini Bukan Bahasa Saya Congkil Mata Kadang Kita Rumah Maaf Nih Bu Ya Rumah Tingkat Sebelah Tetangga Kita Nah Di sebelah Itu Ada Taman Yang Biasa Jemur Pakaian Atau Apa Ada Jendela Ngerengok Pake Begini Pake Kemben Kalau Kemben Di Dalam Misalnya Gak Apa Tapi Ketika Jendela Kita Ke Tetangga Itu Gak Boleh Harus Tutup Nah Ini Baru Rahmat Ya Nabi Bertanya Kamu Tahu gak Zina Itu Apa Iya Rasulullah Haram Diharapkan Sampai Kiamat Ketahu La'an Yazniya Rujul La'an Yazniya Rujulu Bi'ashri Niswatin Aisar Lahu Min'an Yazniya Bimro'ati Jarihi Ingat Berzina Dengan Sepuluh Wanita Yang Jauh Masih Lebih Ringan Bagi Seseorang Ketika Dia Berzina Dengan Istri Tetangga Tapi Jangan Salah Paham Berarti Mendingan Zina Sama Yang Lain Jangan Salah Paham Itu Gagal Paham Itu Maksudnya Kalau Berzina Dengan Sepuluh Lebih Ringan Dosanya Dibanding Tetangga Nah Ini Para Jawa Dosanya Lebih Ringan Menunjukkan Bahwa Tetangga Ini Penting Sampai Nabi Mengatakan Belum Bersabda Senantiasa Jibril Berwasiat Kepadaku Tentang Tetangga Sampai Aku Menyangka Tetangga Itu Akan Berikan Warisan Betapa Pentingnya Ini Rahmat Bagi Tetangga Rahmat Tadi Bagi Anaknya Rahmat Bagi Orang Tuhanya Rahmat Bagi Mertuanya Rahmat Bagi Anak Rahmat Itu Bentuknya Apa Kabar Gembira Amar Ma'ruf Dan Juga Nah Mungkar Memberikan Peringatan Ayo Tutup Aurad Nah Ini Semua Rahmat Jadi Rahmat Mengajak Kepada Kebaikan Saja Tapi Mencegah Dari Kemungkaran Kenapa Karena Kalau Kemungkaran Dibiarkan Nabi Bersabda Bahayanya Adu Domba Karena Nabi Bersabda Ini Peringatan Ketika Lewat Kuburan Belum Mengatakan Kedua Penghuni Kuburan Ini Sedang Disiksa Bukan Perkara Besar Tapi Jadi Berat Pertama Yang Satu Kencing Tidak Tidak Istinja Yang Lain Kesana Kemari Adu Domba Ini Ini Pernyata Para Jemaah Tapi Juga Ada Barang Sapa Meninggal Dari Jumat Maka Masuk Diberikan Apa Diberikan Bebas Dari Fitnah Kubur Ini Semua Disamping Berita Gembira Juga Peringatan Itu Sebagai Rahman Maka Ketika Ada Orang Yang Memberikan Nasihat Memberikan Peringatan Dari Kesirikan Perbuatan 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 Bina Tidak Ada Contoh Dari Nabi Perbuatan Maksiat Itu Semua Karena Kasih Sayang Kepada Kepada Umat Hati-hati Kamu Dari Perbuatan Agama Berurusan Dunia Karena Itu Termasuk Bagian Dari Perbuatan Bina Dan Itu Membuat Kesesatan Ini Semua Dalam Rangka Apa Kasih Sayang Jangan Membuat Syirik Jangan Membuat Sihat Jangan Membuat Perbuatan Yang Tidak Contoh Dari Nabi Nabi Bersabda La'anallahul Musawwirin Allah Ada Orang Yang Menggambar Cuman Banyak Yang Belum Siap Ini Para Jemaah Banyak Muslimin Belum Siap Dan Paham Para Jemaah Ya Sebenarnya Ada Kita Itu Yaitu Apa Kesamaan Yang Sangat Mendasar Cinta Allah Dan Cinta Rasulullah Sallallahu Nah Kalau kita Cinta Allah Rasul Kalau Allah Mengatakan A Ya Sudah Nabi B Sabda B Samikna Wata'na Inna Maka Naqol Al-Mu'minin Iza Duhu Ilallah Warasulihi Liahkum Mabainahum Al-Yakulu Samikna Wata'na Kami Dengar Kami Taha'an Nah Minta Taufiq Kepada Allah Sering Kita Doa Ya Ya Allah Allah Allahum Apa Doa Itu Berikan Tunjuan Yang Hak Itu Benar Ya Allahum Ya Allah Beritahukan Tampakkan Tunjukkan Mana Yang Hak Itu Hak Dan Berikan Rezeki Untuk Ikutinya Dan Berikan Ya Allah Yang Batil Dan Berikan Kekuatan Untuk Menjauhinya Kenapa Karena Para Jemaah Baik Kita Basyiran Wa Nadira Amar Ma'ur Rai Mungkar Ya Kemudian Mengikuti Kebenaran Menjauhi Kebatilan Itu Semua Karunia Allah Terakhir Ya Sebelum Kita Buka Dengan Tanya-jawab Mu'ad Bin Jabal Datang Kepada Nabi Dan Beliau Mengatakan Ya Rasulullah Ya Rasul Beritahukan Pada Saya Apa Saja Yang Bisa Membuat Saya Masuk Sorga Dan Apa Saja Yang Membuat Saya Jauh Dari Neraka Apa Kata Beliau Kamu Ini Bertanya Perkara Besar Berat Tapi Itu Menjadi Ringan Dan Mudah Bagi Orang Yang Dimudahkan Allah Jadi Para Jemaah Pertanyaan Beliau Bukan Bagaimana Saya Bisa Mau Sosorga Kalau Itu Saja Nanti Amal Bisa Hilang Dengan Pamer Dengan Ria Dengan Sombong Dengan Angkuh Bisa Hilang Maka Diberi Peringatan Dengan Apa Dari Ria Dari Pamer Diberi Peringatan Dari Sombong Karena Sombong Menolak Kebenaran Dan Meremehkan Manusia Tidak Tidak Masuk Surga Orang Hatinya Itu Masih Ada Kesombongan Meskipun Seberan Biji Kita Berikan Pernyata Jadi Yang Rahmat Kabar Gembira Dan Ternyata Amal Ma'ruf Nahi Mungkar Minta Jalan Mana Ke Surga Mana Jauh Dan Neraka Dan Ketika Bertanya Seperti Itu Wa'ad Bin Jabal Kepada Nabi Nabi Menganggap Kamu Bertanya Perkara Besar Dan Itu Menjadi Kecil Menjadi Mudah Bagi Orang Yang Dimudahkan Allah Maka Jawa Tadi Allah Baiklah Para Jemaah Barangkali Sampai Disini Tentu Untuk Mempelajari Basiro Wa Nadhiro Amar Ma'ru Ma'i Mungkar Kemudian Juga Mana Jalan Menuju Surga Mana Jalan Yang Jauh Dari Neraka Itu Perlu Proses Semoga Allah Ta'ala Berikan Pertolongan Pada Kita Mudah Mudah Allah Ta'ala Memberikan Taufik Kepada Kita Semoga Kita Dibikan Rahmat Semuanya Para Jemaah Yang Meninggal Diberikan Ampunan Yang Sakit Diberikan Kesembuhan Wassalamualaikum Nabi Muhammadin Wa'ala'alihi Wassalamualaikum Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanakallahum Mawmihamdik Asyadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Alhamdulillah 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 Alhamdulillah